Nikita Mirzani banjir endor seusai nyinyiri kasus juragan 99 dan Sandi, auto disindir cuan. Nikita Mirzani sempat menyindir juragan 99 dan sang istri, Sandi Purna Masari, pernah terlibat kasus hukum. Di sisi lain, Nikita mendadak pamer postingan endor sehingga memicu reaksi sinis soal motif menyindir Gilang Sandi. Nikita Mirzani agaknya belum puas menyentil Gilang Widya Pramana alias juragan 99 dan sang istri, Sandi Purna Masari. Setelah kehebohan Paris Fashion Week, Nikita mengungkit kasus lama yang menimpa Gilang dan Sandi. Silahkan kalian yang kasih caption sendiri. Berita yang sudah lama gimana kelanjutannya, 2018. Pelanggaran desain industri level Indonesia. Dan sudah ditetapkan sebagai tersangka suami dan istrinya. 2022. Kasus pelanggaran Trademark dalam acara sebuah industri internasional. Suami dan istrinya plus para pengikutnya, seru Nikita. Next apalagi, Budi Dayakan membaca sebelum komen bilang orang iri happy weekend. Dalam kasus di 2018, di Reskrim Suspolda Jawa Timur mengungkap jika juragan 99, Sandi Purnama Sari, dan Junarto Santoso ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penjiplakan wadah kosmetik. Di 2021, Sandi juga sempat disorot soal dugaan terlibat kasus pabrik bodong. Rupanya pabrik PT Kosmetika Global Printing NPK Ging milik MS Glow di Jawa Timur terbukti ilegal karena belum melengkapi dokumen perizinan. Namun sejauh ini belum diketahui kelanjutan dua kasus tersebut. Di sisi lain, postingan Nikita sesudah mengumbar masalah Gilang dan Sandi di masa lalu malah memicu reaksi sinis. Pasalnya, Nikita justru sesudahnya memamerkan foto endorse hingga dicurigai soal menggiring opini demi cuan. Akhirnya ada yang endorse, setelah menggiring opini, seru netter. Akhirnya dapat endorse, tutur yang lainnya. Pintar ya nyai permainannya, ngerecokin orang lain terus biar dapat endorse, amazing nyai, ledek netter. Nikita memang dikenal sebagai ratu buruhara. Ia tak menampik bisa meraih uang sampai miliaran per hari usai menyindir beberapa artis di sosial media. Makanya gue gak masalah orang bilang tukang ribut kek, bodo amat, yang penting gue dapet duit, katanya. Dulu waktu masih ada Instagram gue yang belum hilang, sehari bisa megang Rp 250-300 juta, itu gak ada masalah. Kalau ada masalah, sehari itu bisa 2 miliar, demi Allah. Netizen, serakah banget ya nih orang, mencari keuntungan dengan cara menjatuhkan orang lain, sungguh memalukan, tutup netizen.